Cek mobil baru murah per Mei tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Varian mobil baru murah berikut cocok untuk menampung banyak penumpang. Deretan harga mobil baru murah Rp 150 jutaan yang diluncurkan oleh produsen otomotif di Indonesia ini per Mei tahun 2022. Jelang Lebaran 2022, ada perubahan harga mobil baru Rp 150 jutaan yang dicatat kontan.co.id, dari setiap merek untuk OTR Jakarta dan sekitarnya. Ada pun diskon pajak PPNBM yang berlaku pada tahun lalu hingga kini belum kunjung diperpanjang. Harga mobil baru murah 1. Daihatsu Sigra Pilihan mobil baru murah Daihatsu Sigra jadi MPV yang meluncur pada 2016 dan masuk ke dalam kelas LCGC. Mobil baru murah Daihatsu Sigra dibekali dua jenis mesin 998 cm3 dan 1.197 cm3 dan tersedia ke dalam beberapa trim dengan total 10 varian. Mencatat dari Astra Daihatsu Motor, harga mobil baru murah Daihatsu Sigra type D, 998 cm3, transisi manual naik menjadi Rp 126.050.000. Trim tertinggi Daihatsu Sigra type D, 1197 cm3, bertransmisi otomatis harga mobil baru murah kini Rp 171.000.000.000. Artinya, harga mobil dari Daihatsu ini sempat naik dari bulan April tahun 2022 lalu. 2. Toyota Calya Generasi awal dari Toyota Calya adalah mobil baru murah jenis MPV yang mengaspal pada 2016 dan masuk dalam jajaran kelas LCGC. Varian mobil baru murah Toyota Calya dibekali satu jenis mesin yakni mesin berkapasitas 1.197 cm3 yang membagi ke dalam total 4 tipe. Harga mobil baru murah Toyota Calya terendah kini lebih dari Rp 150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 harga mobil baru murah berubah mulai 174 juta 900 ribu rupiah per Mei tahun 2022 artinya harga mobil baru murah Toyota tercatat sempat alami stagnan pada April tahun 2022 3. Uling Formo varian murah meriah selanjutnya ada Uling Formo yang masuk dalam daftar mobil baru murah MPV di tahun 2018 pilihan mobil baru murah Uling Formo dibekali satu jenis mesin yakni mesin berkapasitas 1200 cm3 dalam dua tipe kisaran harga mobil baru murah Uling Formo masuk di daftar kendaraan 150 jutaan dilansir dari situs resmi varian paling murah adalah Uling Formo 5 seater dari 146 juta 200 ribu rupiah trim tertinggi mobil baru murah Uling Formo 8 seater dengan transmisi otomatis mulai 161 juta 600 ribu rupiah per Mei tahun 2022 sehingga tetap ada perubahan pada harga mobil murah Uling Formo per April tahun 2022 4 Daihatsu Grand Max Daihatsu Grand Max jadi salah satu jenis MPV yang dirilis 2009 yang muncul dalam beberapa desain mobil baru murah Daihatsu ini masuk ke segmen pick up dan blind fan mesin mobil baru murah Daihatsu Grand Max dibekali dua jenis berkapasitas 1300 cm3 dan 1500 cm3 mesin ini kemudian membagi ke dalam jumlah varian total tiga tipe harga mobil baru murah Daihatsu Grand Max cukup murah pada mulai 150 jutaan berdasarkan situs resmi Daihatsu varian terendah adalah Daihatsu Grand Max tipe D dengan transisi manual kini mulai 192 juta 200 ribu rupiah trim tertinggi mobil baru murah Daihatsu Grand Max 1500 cm3 dengan transmisi otomatis mulai 209 juta 300 ribu rupiah artinya harga mobil baru murah Daihatsu Grand Max varian stagnan per Mei tahun 2022 5 Uling Confero Uling Confero Uling Confero adalah mobil baru murah jenis MPV yang dirilis 2016 asal Tiongkok ini masuk ke dalam beberapa segmen MPV mobil baru murah Uling Confero dibekali satu jenis mesin yakni mesin berkapasitas 1500 cm3 mesin ini kemudian membagi ke dalam beberapa varian yang berjumlah total empat tipe kisaran harga mobil baru murah Uling Confero diantara 150 jutaan dilansir dari situs resmi Uling Motors varian paling murah adalah Uling Confero non-S dengan transisi manual dari 176 juta 300 ribu rupiah varian mobil baru murah Uling Confero mengalami kenaikan dari sebelumnya 159 juta 300 ribu rupiah trim tertinggi mobil baru murah Uling Confero S 1500 cm3 dengan transmisi otomatis mulai 220 juta 300 ribu rupiah per Mei tahun 2022 sehingga perubahan terjadi pada harga mobil murah Uling Confero per Mei tahun 2022 Demikian jajaran mobil murah yang harganya masih sesuai ukuran kantong kelas menengah ke bawah mana yang menurut Anda sesuai dengan kebutuhan Anda Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe, share, dan like, jangan lupa nyalakan loncengnya sob Salam Kar Dua Channel Terima kasih sudah menonton! Far 관문 Audixel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Tengah sur feelings selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati